Dan disitu saya melihat muka Tuhan Yesus gitu kan Dan dia memakai baju jubah warna putih Dia pakai color Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Al-Ayubi Channel Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan semoga kita keturunan kita Anak cucu kita dijauhkan dari oknum-oknum pendeta yang kurang kerjaan Seperti di channel ini di video ini Cornelius Rah Tomojati Pastor katanya Pastor Cornelius Rah Tomojati teman-teman Di sini Pastor Cornelius ini Membuat judul ini Pemudi muslimah dijumpai Tuhan Yesus lewat mimpi Akhirnya murtad masuk Kristen Hahaha Nyembah Yesus gitu ya Yang satu bilang Yesus dijumpai Yesus itu Dia pakai jubah putih Satunya lagi Bilang dijumpai Yesus Dia cuma pakai color katanya Hahaha Umat Kristen ini bisa bingung nih Sebetulnya Yesus yang benar ini yang mana Yesus yang menggunakan jubah putih Atau Yesus yang cuma menggunakan color itu pertanyaannya Ini yang betul yang mana Sama-sama mengklaim dirinya didatangi oleh Yesus gitu Baik teman-teman kita langsung Simak video kesaksiannya Ya salam Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Kali ini saya mengajak setiap kita untuk Mendengarkan sebuah kesaksian yang tentunya akan menguatkan Dan memberkati setiap kita semua Yaitu dari seorang pemudi muslimah Yang berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui mimpi Pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan iman kepercayaan yang lama Dan minta dibaptis menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Untuk itu tidak berlama-lama langsung saja kita saksikan kesaksian ini Jika kita semua dikuatkan dan diberkati melalui kesaksian ini Gimana umat Islam mau tertarik Ya untuk masuk ke agama Kristen gitu Sedangkan kelakuan oknum pasturnya cuma seperti ini yang ditampilin teman-teman Muslimah dulunya muslimah murtad masuk Kristen Karena bermimpi didatangi Yesus gitu kan Ah kurang menarik kesaksian seperti itu Aduh kurang menarik umat Islam ini Salam semuanya selamat malam Saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi Saya melalui mimpi Jadi pas saya tidur itu Saya Berarti masuk Kristen Ini berdasarkan mimpi Mimpi ketemu Yesus Berbeda dengan yang mu'allaf teman-teman Di depan saya itu kayak ada cahaya terang banget gitu kan Dan disitu saya melihat muka Tuhan Yesus gitu kan Dan dia memakai baju jubah warna putih Tuh kan Aku tanya gitu Kamu siapa kok masuk kamar saya gitu kan Ngapain Yesus Masuk ke kamar perempuan Ngapain Yesus masuk ke kamar perempuan Aduh Perempuan ini kan tidurnya cuma sendirian Kenapa dimasukin oleh Yesus Pegang tangan aku Tuhan Yesus itu kan Uh Uh Yesus laki-laki Perempuan ini cuma sendirian Dipegang-pegang oleh Yesus Katanya teman-teman Pegang tangan aku Kamu ikut aku Hidup kamu akan Tenang gitu kan Aku akan menyelamatkan kamu gitu Nah saya gak mau ikut gitu kan Nah saya diajak tuh kan Saya udah sebenernya udah dua kali dimimpiin gitu Yang kedua kalinya ini Saya dibawa sama Tuhan Yesus Dan saya kerasa tangan Tuhan Yesus itu Bolong gitu kan Pas yang aku salib gitu kan Saya dibawa Itu saya pernah situ udah kayak di sorga gitu Nah disitu tuh saya tuh damai gitu kan Dan pokoknya enak banget di sorga gitu Nah saya Membuskan itu udah Dibawa ke sorga He Cuma berdasarkan mimpi Didatangi oleh Yesus Tangannya dipegang Eh Yesus kok suka megang-megang Hahaha Suka megang-megang-megang perempuan Yang ini perempuan Nah sekarang kita dengarkan yang ini teman-teman Waktu saya tertidur Saya seperti mimpi tapi tidak mimpi Jangan Jangan sekali Saya kok melihat awan Tiba-tiba dari awan itu Muncul kaki Kaki yang begitu kotor Tiba-tiba Tiba-tiba Tunggu dari awan itu Untuk satu badan Kotor sekali Dia pakai Color Hmm Hehehe Yang satu bilang pakai jubah Berwarna putih teman-teman Satunya lagi mengklaim Dia itu cuma kak Cuma pakai color Terus kakinya kotor Tubuhnya kotor Loh Ini yang betul Ini kalau Kalau ada umat islam Misalnya nih ya Misalnya Ada umat islam nih Yang mau masuk kristen Pertanyaannya Yesus yang benar itu yang mana Yesus yang mendatangi ibu ini Dalam mimpinya Memakai jubah putih Jubah berwarna putih Tangannya bolong Atau Yesus yang benar itu Adalah Yesus yang mendatangi ibu ini Dalam keadaan tidur Tapi tidak tidur Nyata Nyata Sekali Atau yang mendatangi ibu ini Yang kakinya kotor Tubuhnya kotor Dan dia cuma pakai color Ini yang betul Yesus yang mana Yesus yang mana Yang betul yang pakai color Atau Yang pakai jubah putih Kita lanjut teman-teman Dikit lagi Yang banyak orang muslim Mengejek dia Tuhan kok pakai color Malah nuduh-nuduh muslim Yang mengejek Yesus Padahal Mulut wanita ini Yang mengatakan Dia didatangi Yesus Kakinya kotor Tubuhnya kotor Dia cuma pakai color Muslim dibawa-bawa Dia datang seperti itu Sebagaimana Waktu Tuhan Yesus Mau disalibkan Begitulah kotornya dia Begitulah hidanya dia Begitulah lesunya dia Dia datang Kepada saya Dalam keadaan seperti itu Dia datang Dalam keadaan saya Sebagaimana Waktu itu Hidup dalam berbagai Hancur hati Hancur hati Hidup dalam berbagai Keputus asaan Keputus asaan Hidup dalam cacian Hidup dalam fitnahan Fitnahan Yesus datang Dalam keadaan seperti itu Datang Dia datang Dalam keadaan kotor Kotor Telanjang kaki Telanjang Kotor sekali Kotor sekali Hina sekali Saya masih mengingat Waktu saat itu Masih ingat Awas upil Tuhan Mengusap kepala saya Tiga kali Diusap Tiga kali Sama nih Ceritanya teman-teman Yang disini Tangannya Dipegang oleh Yesus Yang disini Kepalanya Diusap oleh Yesus Tiga kali Yesus laki-laki Mengusap kepala perempuan Yesus laki-laki Memegang tangan perempuan Loh 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 Itu berbondong-bondong masuk Islam Ya mungkin Video-video seperti ini Yang menjadikan iman mereka Itu menjadi goncang Ya Pendeta MYM saja Yang lahir sebagai seorang Kristen Tidak pernah didatangi oleh Yesus secara langsung Nah wanita ini Mengaku Dijamah tiga kali Diusap tiga kali Dengan adanya video-video seperti ini Ya Kemungkinan iman mereka itu Akan menjadi goyah Yang benar Tuhan saya yang mana ini Yang pakai jubah putih Atau Tuhan saya yang pakai color Bingung kan? Bingung kan? Bingung Tidak bahaya Terima kasih saudara-saudariku Mohon maaf jika ada silap kata Jangan pernah percaya dengan kesaksian orang Yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin Karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian ngibul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!